Intro Halo halo halo, ya jumpa lagi bersama saya Dwi Brianto dalam video pembelajaran Bahasa Jerman online untuk level pemula A1 Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, saya sedikit menyampaikan koreksi ya atas video yang lalu Saya sempat menyebut bahwa Baden itu masuk dalam Unregel Mezige Verben Nah itu saya koreksi, mungkin saya kilaf Ya, Baden itu masih masuk dalam Regel Mezige Verben Namun dalam bentuk Sonderformen Kita masih ingat kemarin Sonderformen itu artinya format spesial ya Nah, Baden ini berarti berendam ya Artinya dalam bahasa Indonesia itu masuk di dalam kategori Stam Endung Plus D Dimana dia di sisi PE pada personal pronomen do, ea, zi, dan, es Nah, kita lihat contoh dalam tabel ini Baden Ya, ich baden Du bades Ea, zi, es Badet Ia badet Versi unsi Baden Jelas ya Oke Nah, ada lagi yang saya tambahkan Untuk Stam Endung yang perakhiran set Ya, itu pada do dia tidak perlu menambahkan S lagi Karena set itu bunyinya sudah desis dan kedinginan ya Kalau kita tambahkan S lagi ya Oke, kita lihat contohnya ini ada kata kerja zitsen Nah, zitsen itu artinya duduk ya Untuk ich zitsen, du zits, er, sie, es, zits, er, zits, wir, sie, und sie, zitsen Jelas ya Oke Sekarang kita menuju ke topik yang sudah saya janjikan di video yang lalu Untuk hari ini kita bahas yaitu Unregelmäßige Verben Yaitu kata kerja yang tidak beraturan Nah, kata kerja yang tidak beraturan ini harus dihafalkan Meskipun demikian Saya membaginya di dalam 4 grup Supaya kalian mudah mempelajari Oke, langsung saja kita menuju ke grup pertama Yaitu Grupe Ainz yang mengalami vokal vexel A menjadi Aum laut Nah, vokal vexel itu artinya perubahan vokal Nah, kita lihat perubahan vokal di grup ini A menjadi Aum laut Aum laut dibaca E ya Nah, perubahan vokal ini tidak terjadi pada semua personal pronomen Namun hanya terjadi pada personal pronomen tertentu Yaitu Do, Ea, Z, dan Es Nah, ini kita punya 5 kata kerja Yang pertama adalah Varen Varen itu artinya pergi tapi naik mobil Atau bisa kita bilang bergendara ya Kemudian Tragen Nah, Tragen ini artinya Yang pertama bisa mengenakan baju Atau yang kedua Itu menggendong Ya Yang ketiga kita punya Slaven Nah, Slaven itu artinya tidur Slagen itu artinya memukul Lassen itu artinya membiarkan Good Sekarang kita coba melafalkan satu-satu Mulai dari Varen Kita lihat di sini Itu ada vokal yang saya kasih tanda biru Ya, saya kasih warna biru Kita lihat ada perubahannya Pada personal pronomen Du, Ea, Z, dan Es Ya, dia tidak lagi Fars Tetapi Fars Ya, bukan Fars Pada R, C, S Tetapi Fars Tetapi pada Ir Dia balik normal Ya Good Tragen sekarang ya Ich trage Du treks Ea, Z, Es Trek Ihr, Trak Wir, Sie, Un, Sie Tragen Slaven Ich schlafe Du, Slaps Ea, Z, Es, Släft Ihr, Slap Wir, Sie, Un, Sie Slapen Slagen Ich slage Du, Slacks Ea, Z, Es, Slack Ihr, Slap Wir, Sie, Un, Sie Slagen Lassen Ich lase Du, Lass Ea, Z, Es, Lass Ia, Lass Wir, Sie, Un, Sie Lassen Oke Sekarang kita menuju ke slide berikutnya Masih tetap di vokal vexel A menjadi Aumlaut Nah disini kita punya 5 kata kerja lagi Yang pertama adalah Valen Artinya jatuh Laufen Itu artinya berjalan Halten Itu artinya menghentikan Vaschen Itu artinya mencuci Laden Itu artinya memuat Ya Kayak loading Bahasa Inggrisnya Oke Fallen Jatuh tadi artinya ya Ich falle Du, Fels Ea, Z, Es, Felt Ihr, Felt Versi, Un, Sie Fallen Laufen Ich laufe Du, Leufe Ea, Z, Es, Leufe Ihr, Lauf Versi, Un, Sie Laufen Kita lihat Loh kok bacanya oi Ya karena disini ada diphtong Ya A Kan menjadi Aumlaut Ketemu U Jadi oi Ya kan Aumlaut plus U Itu sama dengan EU Dibaca Dilafalkan oi Loips Du, Leufe Er, Z, Es, Lauf Berikutnya Halten Ich halte Du, Helds Er, Z, Es, Held Ihr, Haltet Versi, Un, Sie Halten Jelas ya Gut Berikutnya Vaschen Ich wasche Du, Ves Er, Z, Es, Ves Er, Ves Versi, Un, Sie Vaschen Artinya apa tadi? Mencuci Gut Laden Ich lade Du, Lez Er, Z, Es, Lade Er, Lade Versi, Un, Sie Laden Oke sekarang kita menuju ke grup berikutnya Grup berdua Nah disini terjadi vokal vexel Perubahan vokal tetap masih pada personal pronomen Du E, A, Z, Es Namun kali ini perubahan vokalnya adalah E menjadi I Nah ini saya punya 5 kata kerja Yang pertama adalah Esen Artinya makan Sprechen Artinya berbicara Helven Artinya menolong atau membantu Geben Artinya memberikan Werven Artinya melempar Oke kita coba lafalkan satu-satu Ich esse Du is Er, Z, Es, Is Ihr es Versi, Un, Sie Essen Ich spreche Du sprich Er, Z, Es, Sprich Ihr sprech Versi, Un, Sie Sprechen Helven Ich helfe Du hilfst Er, Z, Es, Hilf Ihr helf Wur, Sie, Un, Sie, Helfen Geben Ich gebe Du gibst Er, Z, Es, Gibt Ihr geb Wur, Sie, Un, Sie, Geben Werfen Ich werfe Du wirbst Er, Z, Es, Wirft Ihr werf Wur, Sie, Un, Sie, Werfen Oke Masih ke contoh dari Grupet Swy Nah ini saya punya Dua kata kerja Tolong kalian konjugasikan Sesuai dengan Perubahan vokalnya ya Tolong kalian perhatikan Oke Sekarang silahkan Mengerjakan Kalian bisa tekan Tombol jeda Baiklah Kalian sudah Mendapatkan jawabannya Mari kita cocokkan Bersama Kata kerja pertama Yaitu Fresen Apa sih Fresen? Nah Fresen itu Sama kayak Esen Tapi kalau Esen Itu yang makan manusia Kalau Fresen Itu yang makan hewan Ya Jadi kalau Hewan itu Fresen Kalau manusia Esen Oke Mesen Itu artinya Mengukur Ya Kita coba Lafalkan Satu persatu Fresen Ich frese Du frisch Er, Sie, Es Frisch Ihr frisch Versi und Sie Fresen Mesen Ich messe Du miss Er, Sie, Es Miss Ihr mes Versi und Sie Mesen Oke Sekarang kita menuju Ke grup ketiga Grube Thai Yaitu dengan Vokal Vexel E Menjadi IE Nah Kita masih ingat Pelajaran yang lalu Di video-video sebelumnya Tentang pelafalan Apa sih bedanya I doang Sama IE Nah IE itu I Tapi dibaca panjang Ya I Seperti itu ya Oke Disini saya punya Empat Contoh kata kerja Yang pertama adalah ZEIN Artinya melihat LESEN Artinya membaca STELEN Itu artinya Mencuri Kita ingat ya H Kalau di tengah kata kerja Itu gak usah Dibaca E-nya aja Dibaca panjang Bukan STELEN Bukan Memerintahkan Good Kita coba Lafalkan Satu persatu Dari ZEIN Ya Berikutnya LESEN Ya Berikutnya STELEN Artinya tadi apa Mencuri ya Befehlen Ich befehle Du befeels Ya ZS Befeels Ya Befeels Versi unsi Befeelen Oke Kita Langsung aja Ke grup yang terakhir Yaitu grup Bevia Disini yang terjadi adalah Zonderformen Format spesial Alias yang paling Berantakan Yang paling kacau Nah ini Kamu hafalkan Untungnya Saya cuma nemu sedikit Nah saya punya Empat Di antaranya Kita punya empat kata kerja Disini yang pertama adalah Haben Verden Nehmen Dan Wiesen Haben Itu artinya Mempunyai Verden Itu artinya Menjadi Nehmen Itu artinya Mengambil Nah Kalau memberi tadi apa Geben ya Wiesen Itu artinya Mengetahui Oke Kita lihat disini Perubahannya Dari Haben ya Ich habe Du has Eazies Hat Ia hab Versi unsi Haben Ya Kita lihat Apa yang berbeda disini Pada Du Dan Eazies B Nya Hilang Kan harusnya Stamnya kan H-A-B H-B Gitu kan Tapi pada Du dan Eazies B-nya Hilang Kenapa Ya saya tidak tahu Memang sudah demikian Makanya disebut Sonderformen Good Verden Ich werde Du Versch Eazies Wird Ihr werdet Versi unsi Werden Ya kita lihat Pada Du Dia bukan Verdes Tidak 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 Tapi dia Wir Ya D-nya Hilang Ya Eazies Wird Malah ini apa Paling ngacau ya Perubahannya ya Oke Gak apa-apa Kalian harus hafal mati Berikutnya Nehmen Nehmen Itu artinya Mengambil Ich nehme Du nims Eazies Nimmt Ia Nimmt Versi unsi Nehmen Ya Apa yang berbeda Kalian bisa lihat Pada Du dan Iazies Bukan HM Tetapi MM Ya Bacanya mungkin Pelafalannya hampir sama Tetapi nulisnya beda Nah ini Kalian harus ingat-ingat Berikutnya Vision Vision itu artinya Mengetahui Ya Ich Vice Du Vice Eazies Vice Er Vis Versi unsi Vision Nah Disini perubahannya Gak hanya pada Du Eazies Tetapi I aja sudah berubah Dan pada Eazies Ingat gak ada Ending T Ya Nah Untungnya Yang grupa Via ini Cuma sedikit Kalian belajar Empat Itu udah cukup Gak masalah Good Sekarang kita Menuju ke Übung Eins Latihan Pertama Bitte konjugieren Diese verb Tolong Konjugasikan Verb-verb Berikut ini Nah Kalian Bisa Mengerjakannya Dan Menekan Tombol Jeddah Oke Kalian sudah Mendapatkan Jawabannya Oke Mari kita Bahas Sama-sama Nah Untuk kalimat Pertama Numa Eins Hannes Stilt Einen Kuchen Aus dem Külshrang Ya Artinya Hannes Mencuri Sebuah kue Aus dem Dari Külshrang Was is Külshrang Kulkas Kül Dingin Shrang Lemari Oke Numa Zwei Oma Sits Auf dem Sofa Oma Duduk Di atas Sofa Jelas ya Numa Drei Sie Vashen Ihre Kleidung Am Flush Ya Mereka Vashen Mencuci Baju Mereka Am Flush Di Pinggir Sungai Good Numa Vier Du Is Feel Kamu Makan Banyak Numa Fünf Diku Frisch Das Gras Artinya Sapi Itu Makan Rumput Numa Sechs Wir lesen Einen Brief Kita Membaca Sebuah Surat Numa Zin Ihr Sprech Good Deutsch Kalian Berbicara Bahasa Jerman Dengan Baik Good Wir gehen Jetzt Juri Übung Zweig Latihan Dua Bitte Tolong Terjemahkan Dalam Bahasa Jerman Nah Kalau Kalian Bingung Dengan Kata-katanya Oh Saya Tidak Tau Kata-kata Ini Kalian Bisa Lihat Di Video-video Sebelumnya Atau Kalau Yang Baru Baru Ini Sudah Saya Kasih Footnote Di bawahnya Yang Saya Kasih Warna Merah Silahkan 7 Nomor Ini Dikerjakan Baiklah Kalian Sudah Mendapatkan Jawabannya Mari Kita Bahas Sama-sama Oke Nomor Eins Anna Fert Nah Kunstanz Nomor Zwei Manuel Un Joachim Slaven Jetzt Nomor Drei Ich Trage Eine Kleidung Nomor Vier Sie Lies Ein Buch Nomor Fünf Ihr Set Eine Frau Nomor Sechs Maria Feld Nomor Sieben Wir Sprechen Indonesis Nah Kita Sudah Belajar Oh Bahasa Indonesianya Bahasa Indonesia Itu Adalah Indonesis Kalau Bahasa Jermannya Bahasa Jerman Deutsch Oke Super Perfect Ya Terima kasih Das Ya Alles For Heute Schoon Tschüss Bis zum Nächsten Mal